Halo teman-teman, kembali lagi di Amanda Channel Nah ini kemarin sempat heboh Akhirnya TNI Angkatan Udara mendatangi kediaman Bapak Suyanto Perakit pesawat asal Lamungan Suyanto pria asal Lamungan Jawa Timur menjadi perhatian masyarakat akhir-akhir ini Karena berhasil merakit pesawat jenis Road of Landing Di halaman rumahnya di Ciamis, Jawa Barat Brand punya usut tapi belum ada rekam jejak terbangnya Masih dibuat ini mudah-mudahan bisa terbang ke sana kemari Bukan hanya itu saja, dia juga sudah berhasil membuat 3 pesawat katanya Karena viral pria lulusan sekolah teknik menengah atau STM itu Mendapat perhatian oleh TNI Angkatan Udara Dalam akun Instagram Militer Udara Terlihat pihak TNI AU mendatangi kediaman Suyanto Untuk melihat cara langsung pesawat rakitan Suyanto tersebut Wow kita apresiasi sampai-sampai tim dari TNI Angkatan Udara Mendatangi langsung kediaman Bapak Suyanto ini Tadi Sten AU dikutip dari Instagram Militer Udara Atau Instagramnya TNI Angkatan Udara Mengatakan bahwa TNI Angkatan Udara sangat mendukung kreativitas masyarakat Dibilang di bidang kedirgantaraan dan sebagai konsekuensinya TNI Angkatan Udara melalui FASI akan melakukan supervisi dan sosialisasi aturan-aturan penerbangan Agar operasionalnya dapat berlangsung dengan aman Dan memenuhi standar keselamatan penerbangan Sesuai aturan penerbangan yang berlaku Jadi ujar dari KD Sten AU seperti itu Nah ini mimin luruskan ya Buat kemarin ada yang bilang Pesawat ini akan dibeli di Ceko Bukan, bukan seperti itu Bapaknya ini pernah kerja di pabrik penerbangan di Ceko Jadi jangan salah Seperti itu yang benar Bukan kok pesawatnya ini mau dibeli di negara Ceko gitu Tidak Nah kedatangan TNI Angkatan Udara Bukan untuk membeli ataupun meresmikan Wajib kalian ingat ya Kedatangan dari tim TNI Angkatan Udara Bukan untuk membeli ataupun meresmikan pesawat tersebut Melainkan untuk memberikan dukungan kepada Pak Suyanto Apalagi nanti di kemudian hari bisa membuat pesawat yang lebih bagus Mesinnya ya pakai mesin pesawat Terus BBMnya nggak pakai pertalet Gitu lah Brand bercanda Nah dilanjut Kadis Pen AU menerangkan mengapresiasi Kami juga sangat mendukung kreativitas Bapak Suyanto Tugas kami adalah memotivasi dan mendampingi Agar pesawat mendapatkan sertifikasi kelaikan terbang Mengenai asal usul Suyanto yang mampu merakit pesawat Ternyata dia pernah bekerja di salah satu perusahaan pembuat pesawat terbang di Republik Ceko Saat menjadi TKI atau Tenaga Kerja Indonesia Nih jangan salah nih buat kalian Pak Suyanto bukannya pesawat mau dibeli negara Ceko Tapi beliau pernah kerja di perusahaan pembuat pesawat di Ceko Setelah tak lagi menjadi TKI Akhirnya ia kembali ke Indonesia dan menetap di Ciamis Jawa Barat Awalnya ia merakit komponen pesawat yang dibelinya dari luar negeri itu di rumah di Ciamis Jawa Barat Lalu perakitan finishingnya diteruskan di Lamongan Jawa Pimur Seperti itu Pesawat yang sudah setengah jadi itu dikirim Suyanto dari Ciamis menggunakan jalur garat Setelah tiba di Lamongan Pesawat jenis TUL Buatan Pak Suyanto itu kembali dirakit di halaman rumahnya Dengan peralatan seadanya Seperti itu Klaimnya dari Pak Suyanto sendiri Pesawat ini insya Allah bisa terbang Hanya saja masih butuh uji kelayakan terbang dan identitas pembuatan pesawat itu sendiri Jadi seperti itu Akhirnya TNI Angkatan Udara mendatangi kediaman Bapak Suyanto Memberikan apresiasi dan pengembangan Tapi nanti kayaknya kalau uji terbang harus melibatkan TNI Angkatan Udara Pastinya nanti ketangkap radar dikira mata-mata Ataupun pesawat mata-mata Berjadi jerat seperti itu Nah brand itu tadi pembahasan admin Seputar usut punya usut Setelah viral akhirnya TNI Angkatan Udara Datangi kediaman Pak Suyanto di Lamongan Yang merakit pesawat Dan dijelaskan ya brand tidak dibeli Hanya mengapresiasi agar kinerjanya lebih baik lagi lah Dikembangkan pengetahuannya seperti itu Nah bagaimana nih menurut kalian Apakah kabarnya ngeri-ngeri sedap atau bagaimana? Silahkan cerot-bercerot di kolom komentar Terima kasih telah menonton! Terima kasih.